Ya terima kasih Anda masih bergabung di ito Bang Theo tadi kita bicara bahwa apakah ada deal tertentu sehingga nanti kabarnya Bang Bang Luhut bakal masuk di pengurusan apakah Ketua Pembina Golkar atau gimana Bang kalau dia tidak ada tetapi bahwa Pak LBP ini kemungkinan untuk menjadi Dewan Pembina itu Dewan Pertimbangan ya tetap terbuka kemungkinan aja sebab Pak LBP kan Pak Luhut masih anggota-anggota dan lu dia keluar bahwa dia mundur dari wakil ketua Dewan pembina tapi dari anggotaan Golkar nggak mundur dan sampai sekarang kita semua masih kembangannya penghubungan yang baik dengan Pak Luhut sebagai anggota Golkar tapi waktu itu Pak Luhut disana sebagai orang Golkar dong di mana kabinet sekarang ya tidak secara formalitas waktu itu bukan perwakilan kan itu karena diangkat oleh Pak Jokowi waktu itu bukan di melalui perwakilan Golkar tetapi bahwa dia sebagai anggota Golkar jelas apakah nanti setelah munasib Bang jangan-jangan ini risafal menunggu munasib Golkar jangan-jangan masa kita juga nggak tahu itu kan hak prioritas presiden betul tetapi seperti tadi itu ya yang pasti tidak ada deal untuk siapa masuk itu terserah kepada pengurus daerah yang mempunyai hak suara dan akan memilih seperti itu begitu juga siapa yang dipilih sebagai syaketum ya menjadi ketua umum tetapi saya sendiri berkeyakinan bahwa belajar dari pengalaman-pengalaman seini kita sudah learn a lot lah ya dari sini bukan saja selama pengalaman satu tahun setengah terakhir ini di mana dispute tetapi juga pengalaman sebelum-sebelumnya dengan berbagai keberhasilan-keberhasilan berbagai kelemahan-kelemahan berbagai kekurangan-kurangan nah ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga siapapun yang jadi saya kira ini akan mengajak yang lain untuk bersama-sama menjadi tim untuk merebut kemungkinan ini membangkitkan dia Golkar dengan konsolidasi dengan kadorisasi dengan meningkatkan kiprahnya memberikan kontribusi yang terbaik bangsa dengar Bang kemarin Bang Abartanyu bilang bahwa kalau ini harusnya ketua umum Golkar ini nggak boleh merangkap jabatan ini bagaimana ah ya kalau itu tidak diada di aturannya tidak ada di aturan merangkap jabatan apa kalau kan diambang lebih baik gitu supaya fokus dalam perjuangan partai ya kalau itu beras tidak ada di aturannya tidak ada di aturannya tidak ada di aturannya jadi ya bahwa kalau umpamanya orang merasa lebih baik seperti yang tadi itu terserah kepada penilaiannya yaitu floor kalau abang pandangan abang mengenai cawan ketua umum Golkar yang harusnya ke depan kondisi-kondisi perubahan-perubahan zaman yang terjadi ini harus bagaimana apakah ada masalah umur atau soal pengalaman kemampuan lobby atau jaringan dan sebagainya gimana kalau soal usia saya itu sebenarnya tidak dominan faktor yang dominan oke tetapi eh sebaiknya memang lebih mudah lebih mudah dari generasi yang ada sekarang ini ya itu akan terutama kita punya apil yang kuat terhadap white generation ini ya ini kan gini white generation juga agak-agak lain ini ya betul kan betul tetapi orang yang tua pun bukan berarti tidak bisa apil kepada white generation kan ya tergantung oleh karena itu itu bukan suatu faktor yang benar tapi yang paling penting saya kira bahwa siapapun yang menjadi ketua umum ini mampu membawa Golkar ya ke depan ada kembang hasil survei mengatakan bahwa ini agak turun di partai Golkar di survei ya hampir dipanggap mungkin saja ya justru itulah ini justru menjadi campur buat kita untuk supaya ke depan kita jauh meningkat inilah momentum yang yang saya katakan lebih tepat dengan momentum munas lupokan ini kita memperkokoh persatuan kita kita memperkuat konsolidasi memperkuat kadorisasi menawarkan program-program yang menarik kepada white generation itu dan program-program yang betul pro-rayat dan bersama-sama dengan seluruh potensi bangsa termasuk dengan pemerintah karena Golkar kan sudah menyatakan bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintah mendukung pemerintah untuk mengelaksanakan pembangunan nasional ini ke depan sebaiknya demi kesejahteraan rakyat setelah ini bang bang perkiraan bahwa Golkar akan menjadi partai oposisi atau bakal bergabung sama pemerintah? Golkar kan sudah menyatakan sejak Januari yang lalu bahwa melalui rapimnas kita bahwa Golkar adalah bersama pemerintah dan mendukung pemerintah kita akan bersama dan seluruh potensi bangsa termasuk pemerintah pemerintah yang pegang leading position kita bersama pemerintah membantu untuk menjawab berbagai tantangan yang besar ini dalam membangun bangsa kita harus berusaha sekerasnya untuk mengurangi kemiskinan mengurangi unemployment belum bisa dong keluar dari harus di luar di pemerintahan gitu kan dulu kan memang tetap di pemerintahan setelah rasa reformasi ini nah ini nggak bisa tetap nggak bisa dong mencoba untuk berbeda posisi dengan pemerintah oke lah bukan posisi tapi berbeda posisi dengan pemerintah agak susah untuk bisa membantu dan mendukung pemerintah membangun kan tidak harus perlu di pemerintahan gitu tidak harus ya tidak harus di pemerintahan tetapi melalui porsi kebijakan yang ada di DPR gitu menawasi jalannya kelasan undang-undang dan jalannya tugas pemerintahan kita bisa memberikan masukan-masukan melalui kader-kader kita yang ada daerah menjadi gubernur bupati atau wakil gubernur wakil bupati wakil wali kota wali kota kita bisa membawa oke bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain itu jadi kemungkinan kemungkinan golkar untuk bergabung di kabinnya sangat besar dong golkarnya nah itu sekali lagi kalau soal itu kan itu sekali lagi ya ada diskresinya pemerintah prerogatif presiden itu apakah bahwa kisi dasar daripada golkar doktrin dasar adalah doktrin dasar adalah karya kekaryaan membangun untuk kesejahteraan rakyat jadi semua usaha yang diarahkan untuk membangun demi kesejahteraan rakyat itu adalah platform politik golkar dan golkar sudah tentu akan menjalankan fungsi ini termasuk kepada pemerintah akan mendorong memberikan saran-saran masukkan supaya ini loh jalannya dan kita mempunyai visi negara kesejahteraan 2045 yang sudah platform yang sudah jelas dengan tolak-tolak ukur yang jelas dengan step-step tahapan-tahapan yang jelas target-target dalam seluruh bidang ekonomi sosial pendidikan politik amanah dengan masukan seperti itu kalau ada hal-hal yang kurang atau keliru atau ya menyimpang pemerintah dari komitmennya dalam membela dan kepentingan rakyat golkar akan memberikan masukan mengkritik kalau perlu itu posisi kita tapi program-program yang sesuai dengan ya katakanlah kasar pro rakyat singkatnya oke golkar akan dengan penuh antusias oke tapi ini banyaknya kita melihat bahwa ke depan-hadapan golkar ini sepertinya akan bergandengan sama pemerintah oh ya saya kira itu satu hal yang wajar seperti tadi doktrin golkar kan doktrin golkar itulah karya-karya membangun iya 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 jadi pemerintah kan tugasnya membangun betul kita bertemu disitu kita kan bersama-sama di KMP-KMP dan apa sudah nggak lagi bang? ya kalau itu kan forum kerjasama itu tetap ada kan forum kerjasama antar partai tetapi bukan dalam bentuk oposisi seperti yang banyak di persepsikan oleh orang apalagi golkar posisinya golkar tidak dalam posisi untuk beroposisi seperti itu oke, nah ini kan bang mungkin kemarin tuh ada hasil survei yang melihat bahwa ternyata PDI Perjuangan sudah mencapai 30-an persen dan ini sangat besar sekali apakah karena dia berada dalam pemerintahan yang sangat kuat sehingga golkar juga akhirnya mengambil kesimpulannya ini kayaknya harus mengambil posisi seperti itu atau gimana? saya kira itu bukan karena itu bahwa golkar hasil survei ya menurun seperti itu terutama saya kira karena disyut yang terjadi satu tahun setengah malah ini oke tapi abang percaya nggak kalau disyutnya sebenarnya adalah intervensi pemerintah atau nggak? oh nggak saya kira nggak nggak gitu-gitu jadi ya ya golkar partai yang cukup solid untuk bisa diintervensi dan saya kira juga pemerintah tidak ada niat untuk melakukan intervensi jadi ya saya percaya bukan karena itu tetapi ya karena ya hal-hal yang dinamika di kalangan kita perbedaan yang akhirnya menjadi konflik yang kita tidak mampu memanage konfliknya oke nah belakangan ini kita mampu dengan rekonsiliasi ini kan itu menunjukkan juga sesudah mengalami begitu besar gonjongan akhirnya kita menemukan kemampuan ya wisdomnya untuk dapat memanage konflik ini oke nah kemudian bang kita tahu bahwa dengan kondisi Indonesia ke depan dan ada pemerintahan seperti ini KMP KIH pun udah tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada sepertinya ya karena udah mulai terbelah-belah dan kemampuan dari golkar untuk bisa memperbaiki dirinya dibandingkan teman-teman P3 yang mengalami hal yang mirip-mirip-mirip dalam tanda kutip dengan golkar ini abang lihat dari mana abang dari sini kalau bisa sampai kelebihannya di mana golkar hampir kondisi seperti ini bisa cepat recovery-nya saya tidak dalam posisi untuk menilai teman-teman partai lain ya tetapi kalau saya bisa menilai golkar ya kita juga tidak lepas dari kelemahan-kelemahan karena kita kelemahan kita lah mehingga terjadi dispute ini kita tidak perlu sanakan orang lain terjadi gonjang-ganjing selama satu tahun setengah tetapi karena berhasil kita temukan kembali wisdom kita ini maksud saya seluruh pengurus dan kader golkar sehingga akhirnya kita bisa sampai kepada para pelaksanaan munaslu nah oleh karena itu itu berarti para stakeholder partai golkar ini ini memberikan kesempatan lagi pada golkar buktiin bahwa you bisa perform you bisa deliver kira-kira posisinya Bang Abar eh Bang Bang Ical gimana nih posisinya di golkar Pak Ical itu bakal setelah sudah menyatakan sejak semula bahwa beliau tidak ingin maju lagi sebagai ketua umum yang mengantarkan dan oleh ini ya menyebabkan salah faktur yang menentukan sehingga terjadi apakah makanya ketua umum pembina atau apa Bang oh itu terbuka saja kemungkinan apalagi Pak Ical kan apakah kewenangannya bakal lebih besar gak Bang daripada ketua umum pembina kita memang bermaksud untuk ketua yang pembina oke yang dirancang sekarang ini untuk perannya lebih meningkat oke memang akan ada peningkatan ada rancangan seperti yang akan diperjuangkan oke dan pokok seperti Pak Ical kan terbuka untuk menyeduhi posisi seperti itu oke oke terima kasih Bang Teo pemirsa kami kembali lagi dengan narasumber yang lain yang akan berikan perspektifnya terhadap mahadapan Golkar sesaat lagi di ITOL